Hai assalamualaikum semuanya ketemu lagi di dan sel tutorial di video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi Redmi Note 12 yang lupa akun Google terkunci FRP tanpa menggunakan PC maupun laptop yang pertama kita coba selesaikan penyiapan ponsel dan menghubungkan ke internet Wi-Fi jika tidak menggunakan data seluler setelah Wi-Fi terhubung ketuk panah untuk lanjut ke berikutnya proses menyiapkan ponsel disini berlangsung cukup lama video saya percepat untuk mempersingkat durasi disini pilih jangan salir di tampilan ini kita akan kembali diminta untuk verifikasi kunci sedangkan kita lupa kita bisa beralih ke opsi lain yang ada di bawahnya yaitu masuk menggunakan akun Google tapi kalau lupa juga dengan akun Google yang pernah digunakan pada perangkat ini maka kita harus melakukan bypass FRP karena disini tidak ada pilihan lewati maupun buat akun baru sekarang kita mundur dulu ke belakang sampai pada tampilan koneksi Wi-Fi lalu kita ketuk tambahkan jaringan ketika muncul keyboard seharusnya ada ikon empat kotak pada pojok kiri bagian atas keyboard tapi disini cuma ada icon microphone di pojok kanan keyboard maka saya coba dulu cari celah lain untuk bisa mendapatkan akses masuk ke browser disini saya mencoba berbagai cara tapi tidak juga menemukan cara lain untuk bisa masuk ke browser sampai akhirnya mencoba kembali menampilkan keyboard dan ternyata ikon empat kotak yang tadi saya cari sudah muncul langsung kita ketuk saja maka akan tampil beberapa pilihan menu kita pilih menu lainnya disini pilih tentang lalu lanjut pilih kebijakan privasi di tampilan ini tekan dan tahan pada sembarang saja teks kemudian ketuk bagikan geser lalu pilih Google message lanjut pilih buat pesan baru disini tinggal masukkan saja nomer acap lalu ketuk titik titik tiga di pojok kanan atas kemudian pilih bantuan dan masukkan lanjut pilih salah satu artikel disini ketuk lagi titik tiga di pojok kanan atas kemudian pilih bagikan artikel pilih bagikan ke browser Chrome jika gagal dibawa masuk ke browser Google Chrome ulangi lagi bagikan artikel dan pilih kembali browser Chrome jika sudah berhasil masuk ke browser Chrome di alamat pencarian ketik adrumbaypas maka akan muncul situs yang akan kita tuju langsung ketuk saja alamat situsnya maka kita akan dibawa masuk ke menu halaman di tampilan ini pilih open setting dan secara otomatis kita akan masuk ke menu pengaturan atau setelan ponsel sebelum melanjutkan ke proses Bypass kita cek dulu informasi sistem yang digunakan pada ponsel ini dan disini terlihat kalau ponsel Redmi Note 12 ini sudah menggunakan Android versi terbaru yaitu Android 14 dengan update keamanan Android 1 Oktober tahun 2024 Hai sekarang mari kita lanjutkan lagi proses Bypass FRT pada ponsel ini masuk ke setelan tambahan lalu kita cari ruang kedua buka ruang kedua lalu lanjut hidupkan ruang kedua maka proses akan berjalan dan kita tunggu saja disini proses berlangsung cukup lama di atas 5 menitan dan layar akan gelap sementara selama proses mengaktifkan ruang kedua berlangsung tunggu saja dan jangan panik karena proses ini berlangsung cukup lama maka video saya percepat saja untuk mempersingkat durasi jika ruang kedua berhasil diaktifkan maka secara otomatis layar akan kembali menyala disini pilih lanjut lalu pilih menggunakan pintasan lalu lanjut lagi kemudian pilih lewati dan selesai kita sudah berhasil melakukan Bypass FRT pada ponsel Redmi Note 12 tanpa menggunakan PC maupun laptop tapi disini mungkin kita mengalami beberapa kendala saat menggunakan perangkat seperti untuk membuka layar kita tidak bisa mengusap dari bawah ke atas kita hanya bisa mengusap aplikasi kamera lalu ketuk tombol home untuk masuk tapi jangan khawatir saya punya solusi yang penting ponsel ini sudah tidak terkunci dan itu mantap supaya ponsel bisa bekerja dengan normal saya sarankan lakukan restau atau booting ulang ponsel terlebih dahulu kemudian dilanjut melakukan reset pabrik pada menu pengaturan seperti yang saya lakukan dalam video ini seperti yang kalian lihat kita akan tidak nyaman jika ingin membuka layar ponsel dalam keadaan seperti ini sekarang mari kita restart atau mulai ulang dulu ponselnya proses booting saya percepat untuk mempersingkat durasi sekarang kita lanjut ke reset pabrik pada menu pencarian di setelan ketik setel ulang maka akan muncul beberapa opsi pilih saja setel ulang pabrik sampai disini tinggal dikonfirmasi saja proses setel ulang pabriknya proses wiping dan booting ini akan berlangsung cukup lama video saya percepat lagi untuk mempersingkat durasi dan selesai tinggal selesaikan kembali penyiapan ponsel cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian silahkan like kalau kalian suka dan tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan tolong digunakan dengan bijak dan tetap jaga harga servisan sampai jumpa lagi di video video tutorial lainnya jangan lupa subscribe dan aktifkan icon lonceng terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax